Sejagat sosial media bukan buzzer, bukan netizen atau masyarakat biasa Tapi dia adalah seseorang yang terkenal dengan intelektualitas yang tinggi Biasa diundang di TV-TV besar Seorang lawyer yang ternyata di akun pribadi Twitternya Dengan sengaja menyebarkan konten meme bergambar Bapak Anies Baswedan Yaitu Gubernur DKI Kita sama-sama tahu bahwa postingannya tersebut Tidak sama sekali mengandung unsur kritikan Apalagi kritik membangun Padahal apa yang kita share di sosial media Baik itu berupa gambar, tulisan atau ucapan lisan sekalipun Itu akan menunjukkan dan menggambarkan sejauh apa kemampuan keilmuan kita dan etika kita Rasa-rasanya tempoh lalu BMI yang pernah mengkritisi Pak Presiden Dengan membuat meme bertuliskan King of Live Service Masih tetap menunjukkan kenegarawanan Pak Presiden Dengan tidak menggunakan foto Pak Presiden Dengan menggunakan baju dari adat istiadatnya sendiri Masa ia BEM yang bahkan belum lulus sarjana S1 saja ketika mengkritik lebih mementingkan etika dalam mengkritik Seharusnya orang yang sudah terkenal dengan keilmuannya yang sangat luar biasa hebat Lebih mengedepankan etika dalam menyampaikan aspirasi Oh mohon maaf Pak saya lupa berbicara tentang aspirasi Yang Bapak sampaikan kan hanyalah sentimen pribadi Usut punya usut ketika beliau dilaporkan terkait MIM Pak Anies tersebut Beliau malah senang karena namanya tambah beken Memang benar kalau kita mau terkenal buatlah kontroversi Masalah harga diri urusan nanti Mungkin itu yang kami sampaikan Saya Hodari Podcast Rakyat Tonton terus channel ini Karena ada berita-berita viral setiap harinya Ada berita-berita menarik setiap harinya Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Salam netizen Jangan semangat tetap putus asa 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 Jangan semangat tetap putus asa